Dan KPUD sendiri pun telah menjawab bahwa telah menetapkan atau mendaftar seluruh DPKTB tersebut dalam formulir C7 berserta dengan alamat dan juga rinciannya, kemudian telah melakukan mekanisme seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai saat ini masih berlangsung rekapitulasi untuk Provinsi Sulawesi Utara dan belum disahkan untuk perolehan suaranya sendiri. Secara total keseluruhan hingga saat ini Provinsi yang telah direkapitulasi suaranya sudah ada 22 Provinsi, masih ada 11 Provinsi lagi dan Komisioner KPUD tadi menyatakan akan berusaha keras efisiensi waktu agar sekitar pukul 12 malam nanti sudah selesai namun apabila belum selesai masih ada waktu hingga pukul 12 siang besok dan nantinya untuk peraturan sendiri akan dilakukan pada pukul 4 sore besok turut mengundang pasangan nomor 1 dan juga pasangan nomor 2. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan kembali ke Faradialah di studio. Baik, Maya Rahmah melaporkan langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta. Kita akan tunggu terus perkembangan dari KPU dan semoga tepat waktu. Ya, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut dengan sejumlah informasi diantaranya korban tewas akibat serangan udara Israel.